Baik, kaum muslim dan muslimat, rahimahani wa rahma'kumullah Yasinan atau kebiasaan di masyarakat kita Ya, kumpul pada malam Jumat Kemudian membaca surat Yasin Kemudian membaca bacaan tertentu Takhtin, tahlil, dan sebagainya Ini bagaimana hukumnya? Pertama kita harus bedakan Ya, bukan kita mempermasalahkan kumpul-kumpulnya Karena sebagian masyarakat marah kepada orang yang mengatakan acara seperti ini tidak dibolehkan, ini kan bagus, karena acara selaturahmi, orang mau sedekah nasi sedekah makan, kenapa dikatakan tidak bagus, kenapa dikatakan tidak pernah diajarkan, yang jadi masalah bukan kumpul-kumpulnya Masya Allah kalau kumpul-kumpulnya tadi kemudian kita membahas ilmu kita membuat pengajian, kita undang ustadz untuk ceramah, kita bahas kitab-kitab para ulama kita, kemudian ahlubat memberikan makan, ini sangat bagus semuanya dapat pahala karena belajar ilmu agama, ahlubat mendapat juga tambahan pahala karena bersedekah memberi makan kepada orang lain, yang jadi masalah kumpul-kumpul pada malam Jumat ialah bacaan-bacaan tertentu, seperti umpamanya menghususkan surah Yasin karena ada keutamaannya, ini masalah kenapa? Tidak ada hadis satu pun yang menjelaskan bahwa surah Yasin itu harus dibaca pada malam Jumat, tidak ada hadis yang menjelaskan bahkan sunahnya ialah pada malam Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi, bukan surah bukan surah, Yasin itu yang pertama yang kedua ditambah lagi bacaan-bacaan tertentu pada acara tersebut takhtim, tahl dan sebagainya kemudian parahnya lagi kita bisa saksikan mungkin karena sejauh dahulu waktu kecil pernah mengikutinya ketika acara doa, orang bermain-main ada yang mencubit teman sebelahnya ada yang ketawa-ketawa padahal waktu itu kita meminta kepada Allah SWT mana sopan santun kita kepada Allah SWT kalau kita berdoa saja dalam kondisi kita tertawa dalam kondisi kita main cubit-cubitan main senggol-senggolan kepada teman kita bermain seperti anak-anak tambah lagi nanti istilah itu ada acara gunjingan lagi acara membongkar eib orang lain dan sebagainya tentu ini ada mudorotnya sekali lagi ini yang menjadi masalah ada bacaan-bacaan tertentu surah tertentu yang dibaca pada waktu itu kalau lah seandainya acara ini kita rubah modifikasi lebih baik dengan cara bagaimana kita buat pengajian tetap kita gilir pindah-pindah rumah ya memberi makan bagi ahlul baik kepada yang hadir tapi kita isi dengan pengajian kita undang ustad umpamanya kita bahas tafsirnya tafsir surah yasin ataupun tafsir al-fatihah ataupun kita membaca hadis kita jelasin kepada para jamaah maka ini lebih afdol lagi lebih utama semuanya mendapat pahala kemudian mendapat ilmu pengetahuan itu bisa diamalkan wa'allahu ta'ala terima kasih telah menonton!